Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Susanto Den Bagus, Koloni PSF Gombong Kepumen Di video kali ini, saya coba akan menjelaskan asupan protein tinggi untuk ayam yang sedang bertelur serta petumbuhan anak ayam, semoga bermanfaat saya, monggo disimak videonya Saya ingin para sedulur peternak, ayam saya memakan maggot dari sisa pembersihan media biofon pembesaran maggot guys, dikarenakan banyak sisa makanan yang tidak habis terurai Oke, jadi biar biofon kita kelihatan bersih, sampah-sampah sisanya kita pinggirkan ya guys ternyata masih banyak sisa-sisa maggot yang ada di media bekas pakan ini sangat bagus karena babon saya sedang bertelur setelah penetasan bulan kemarin yang hanya menetas tiga ekor tetapi yang satu tidak selamat hanya tinggal dua semoga saya bisa belajar berbudidaya dari kecil-kecilan setelah berhasil menciptakan pakan alternatif maggot PSF dengan menggunakan pakan sampah organik di sekitar kita maupun sampah rumah tangga yang dihasilkan tiap hari dari hasil istri-istri kita memasak ya guys maupun anak-anak kita sisa makan tidak habis bisa kita manfaatkan untuk pakan maggot kita mungkin bisa menginspirasi maupun dapat pembelajaran bagi para peternak apabila yang sudah skala besar bisa mencoba untuk berbudidaya maggot PSF agar menekan kos pakan pabrikan baik pelet yang tiap bulannya naik ya ini proteinnya sangat tinggi jadi kandungan makot PSF sudah teruji dari berbagai instansi yang melaksanakan uji labnya apabila kurang percaya bisa searching di Google dan kita bisa juga membantu mengurangi sampah organik di sekitar kita maupun sekitar tempat tinggal panjenengan panjenengan dan ayam kita jadi lebih sehat pertumbuhannya lebih cepat masa bertelur juga cepat untuk kandungan telurnya juga sangat bagus ya guys kuning telurnya apabila kita eksperimen untuk dibuka kita angkat kita cupit kita angkat tidak pecah ya guys apabila sering makan makot ini jadi sangat bagus dan apabila potak-potak seperti jago itu guys nanti lama-lama pertumbuhan bulunya cepat ini nanti bisa dibuktikan apabila sudah ada perubahan untuk yang jago ini ya guys ini dalam fase bertelur setelah DOC anak ayam sengaja saya pisahkan ya guys agar cepat bertelur lagi dan alhamdulillah sudah mulai bertelur lagi ini babon dan kurang lebih ada tiga putir semoga saya bisa belajar budidaya ayam dengan mengapresiasikan pakan alternatif makot PSF yang berhasil saya budidaya ini sudah siang sekitar jam 11 siang sudah dikasih makan kenyang dedak pekatul untuk ayamnya tetapi begitu melihat makot dia sangat antusias korek-korek mencari terus di tahun baru Natal ini saya doakan untuk para peternak agar bisa panen banyak dengan harga yang lumayan nah ini ya guys sudah berhasil betelur dalam tahap pembelajaran budidaya ini yang pertama mohon petunjuk untuk para senior ini anak ayam yang saya tetaskan dan saya pisahkan jari-jari kakinya melengkung apakah karena media dasarnya dari ampas kayu nampas gergaji terlalu lama sehingga melengkung gitu ya guys mohon komen kritikan maupun saran karena dalam pembelajaran ortodidak anak ayam ini saya sengaja ditaruh di atas biopon pembesaran maggot PSF agar terbiasa untuk makan maggot tersebut ya guys untuk kandungan proteinnya maupun masa pertumbuhannya jadi ini ayam sekitar umur satu bulan kalau nggak salah satu bulan dan babonya sudah mulai betelur lagi itu tiga putir mudah-mudahan tiap bulan nantinya bisa betelur-betelur menetaskan dan insya Allah akan dapat berkembang biak menjadi banyak sebelum kita terjun dalam peternakan skala besar untuk maggot ini hanya bisa memenuhi asupan protein dari peternakan kita untuk karbohidrat tetap kita kasih pakan dari dedak jagung dedak pekatul maupun sisa-sisa nasi apabila anak-anak kita maupun kita tidak habis ya guys nah ini maggot maggotnya anak ayam biar terbiasa untuk makan maggot di media pembesaran ini tadi sudah saya bersihkan dari sisa sampah organik media pembesarannya yang tadi dimakan oleh babon-babon itu ya sama jagung nanti ini kalau bibir sudah selesai dikasih pakan sampah organik lagi maggotnya agar terus berlanjut dan ada stok untuk tiap hari makan dengan anak ayam ini maupun babon dari maggotnya dan untuk seratnya ayam bisa kita kasih pakan asyola kangkung daun singkong maupun daun pepaya dan sebagainya di atur suwun yang sudah subscribe untuk yang belum mohon di subscribe di video-video kulo sangat bermanfaat datang panjenengan sedoyo juragan maupun peternak-peternak ayam bungas ikan maupun burung karena akan banyak video-video dari saya aktivitas budidaya maggot atau menciptakan pakan alternatif untuk peternakan perikanan serta bisa untuk pertanian monggo terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejahtera para peternak bersih indonesiaku selamat menikmati